Oh iya masih ada waktu untuk satu barangkali Bapak-bapak yang mau bertanya persilahkan hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat waktunya yang udah dikasih kesempatan buat saya saya ingin bertanya Tuhan guru wiyah yang saya hormati saya pernah melakukan hubungan diri bentar-bentar-bentar-bentar jangan dilanjutkan dulu jika dosa pribadi dengan Allah jangan sebut sini hitup hubungan apa itu saya enggak kalau bukan bisnis Oke lah ntar kalau bukan yang haram dan sebagainya enggak usah ditanya secara terbuka jadi gini koidah bertanya jika urusan dosa pribadi dengan Allah jangan disebut disini bisa saja bercerita ada fulan ada orang begitu tapi kalau hubungannya bukan bisnis lanjutkan saya bukan bisnis dengan seseorang tapi kalau urusan yang khas stop jangan lanjut nggak boleh membuka app kita di depan manusia Hai saya pun juga tidak tidak ingin mendengar dan saya pun juga tidak mau menceritakan kalau mendengar ekonomi bahaya buat saya Hai dan buat seseorang tersebut susah diampuni baik apalagi saya ingin bertanya masalah hukum apabila kita sudah mengucapkan berbohong kepada ah Hai teman dekat misalkan teman kita sudah punya istri nah teman kita itu dia di dalam dunia pekerjaan punya teman wanita nah dia berbohong kepada wanita itu sudah mengucapkan bahwa sudah tidak punya hubungan dengan istrinya nah apa hukumnya ketika dia kembali ke teman saya itu kembali kepada keluarganya yang di rumah apakah apakah sudah terjadi perceraian karena dia sudah bilang apa mengaku kepada teman dekatnya itu Hai sudah bisa dengan istri baik itu Pak baik seorang laki-laki punya sudah punya istri ketemu perempuan lain bilang dia tidak punya istri ini pembohong laki-laki nih nah pembohong cuman dengan istrinya tetap sambung tidak terjadi perceraian karena dia tidak mengucapkan kalimat ce cerai tidak ada kalimat cerai tidak kinayah tidak sore di situ nggak punya istri maksudnya nggak punya istri kan ada lanjutannya nggak punya istri yang ikut saya atau bagaimana tapi itu adalah membohongin itu mengurahi orang lain perempuan hati-hati jaga lesannya laki-laki yang istri ngomong belum punya istri terus apa maksudnya ngomong nggak punya istri kalau bukan karena ingin goda laki-laki wanita tersebut ya jadi jangan berbohong jangan biasakan bohong semacam itu yang kedua perceraian tidak terjadi dengan kalimat-kalimat seperti itu yang jelas nggak benar laki-laki itu ngapain harus seperti itu ngomong bilang saya sudah punya istri Alhamdulillah istri saya begini wallahualam bisawal